Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Bagi hari ini Cukup cerah Sehingga bisa Melaksanakan dan melanjutkan Pekerjaan di Masjid Baitul Istiqomah Alhamdulillah Ini sudah tahapan Ke 40% Ini sudah terpasang Rangka atap Tinggal nanti selanjutnya Rangka jenteng biar cepat Terpasang genteng Dan ini Semua kendala Sudah kita atasi semua Ini terutama ini Ini tiang listrik Harus dipindahkan Karena jarak ini kurang lebihnya 2,5 meter Ini sangat-sangat Menghambat dan berbahaya Bagi para pekerja Karena semakin dekat Alhamdulillah Kemarin Sudah saya klirkan Dan kita Kena biaya Sebesar Kurang lebih 5 juta Kurang sedikit Alhamdulillah sudah teratasi semua Mudah-mudahan Dalam waktu dekat Maksimal hari Senin Sudah bisa dipindahkan Tiang listrik ini Supaya para pekerja Dijamin Keselamatannya Karena ini Strum menyangkut Ini ya Nyawa seorang pekerja Jangan sampai ada Insiden Yang tidak diinginkan Semuanya Biar selamat Ini semua ini Sudah terpasang Semua ini Alhamdulillah Ini khusus Habim ini Dari Jariah dari Almarhum Bapak Haji Asyari Semoga Amal ibadahnya Diterima Di sisi Allah S.W.T Semilai 100 juta Ini sudah terbayar Kontan Itulah Perkembangan Pembangunan Masjid Waitul Istiqomah Saat ini Saya laporkan Mudah-mudahan Secepatnya Bisa terpasang Genteng Karena Genteng pun Sudah terbeli semua Buatkan sana atap Ya Pohon doa Harusnya Harusnya Bagi masyarakat Desa Rangas Bandung Ya Mudah-mudahan Tetap Ikut Mendoakan Dan mendukung Dan partisipasinya Demi kelancaran Pembangunan Masjid Baitul Istiqomah Demikianlah Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh Terima kasih Wabarakatuh 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 Terima kasih Wabarakatuh